Di hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-76 tahun kali ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap sinergitas seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi dapat semakin meningkat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap peringatan hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-76 tahun ini bisa menjadikan Kota Jambi menjadi lebih baik lagi. Dikatakan anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, menyampaikan, bahwa ke depannya setiap dinas terkait di lingkup pemerintahan Kota Jambi harus dapat lebih bersinergi lagi. Politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan, saat ini pemerintah Kota Jambi telah memiliki mal pelayanan publik yang dapat mempermudah pelayanan izin atau administrasi kepada masyarakat. Dengan adanya mal pelayanan publik ini juga diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja setiap OPD kepada masyarakat Kota Jambi. Kita bersyukur bahwa kemal pelayanan publik Kota Jambi tahun 2022 ini sudah dikunci. Kami berharap bahwa pemerintah kota dan masyarakat Kota Jambi bisa bersinergi. Artinya Kota Jambi pemerintahnya bisa melayani rakyat dengan cepat dan tanpa birokrasi yang bebelit. Kemudian mudah-mudahan ini adalah satu upaya untuk menghilangkan pungli baik di depan maupun di belakang. Sandi Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.